Ratusan warga Green Nongsa City Batam antusias melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Darul Mutakin berindak sebagai khotib Ustadz Iyana Mulyana dari Odesa. Sejak bagi ratusan warga berbondong-bondong mendatangi Masjid Darul Mutakin di perumahan Green Nongsa City Sambau Batam untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Meski bangunan utama masjid masih tahap pembangunan, warga dengan kusuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jamaah laki-laki berada di dalam masjid, sementara jamaah perempuan sebagian berada di luar bangunan masjid. Pada sholat Idul Fitri tahun ini bertindak sebagai khotib Ustadz Iyana Mulyana, Imam Ustadz Sumitan, dan Bilal Ustadz Zakaria. Dalam khotbahnya Ustadz Iyana mengajak seluruh jamaah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Hikmah di Raya Idul Fitri adalah begitu besar bagi kita umat Islam setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama satu bulan penuh. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah SWT diterima ibadahnya, sehingga karena diterima ibadahnya, kita dijauhkan dari orang yang mukmis, yang seperti katakan Rasulullah SAW, yaitu orang yang bangkrut, di mana orang mendapatkan pahalanya begitu banyak, pahala sholat, zakat, dan puasa, tapi di sisi lain juga dia dolim kepada yang lainnya. Sehingga akhirnya pahala-pahala itu diberikan kepada orang yang di dolimin, bahkan orang yang di dolimin itu menyerahkan keburukan-keburukannya kepada beliau. Sehingga itulah yang disebut dengan mukmis, yang tidak diterima ibadahnya oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan, intinya dari semua itu, setelah diterima oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadahnya kepada Allah SWT. Pelaksanaan Itul Fitri di Masjid Darul Mutakin secara keseluruhan berjalan lancar. Diharapkan pada momen Itul Fitri ini sebagai momen untuk salik maaf-maafkan untuk sesama umat muslim. Tim Liputan AY News melaporkan.